Sebelum melakukan pemeriksaan secara anatomis, perlu kita bedakan antara vena jugularis externa dan vena jugularis interna. Vena jugularis externa terletak superficial dan berjalan melintang memotong otot sternocleidomestidius seperti kita lihat pada garis berwarna biru. Pada pasien ini terlihat vena melebar. Sedangkan vena jugularis interna terletak lebih dalam dan berjalan searah dengan otot sternocleidomestidius yang ditunjukkan oleh garis berwarna hijau. Vena jugularis interna berada di antara kedua sisi otot tersebut seperti pada garis berwarna ungu. Pemeriksaan tekanan vena jugularis lebih dipukuskan pada vena jugularis interna karena vena ini berasal langsung dari vena kapas superior yang berasal dari atrium kanan. Sedangkan vena jugularis externa merupakan percabangan dari vena subklavia kanan sehingga tidak reliable untuk menentukan tekanan di jantung kanan. Untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan tekanan vena jugularis, yang perlu kita lihat adalah di mana pulsasi vena jugularis interna berada. Kita cari pulsasi vena tersebut di sepanjang otot sternocleidomestidius mulai dari klavikula sampai ke angulus mandibulus. Dan tentukan titik tertinggi dari pulsasi tersebut. Normalnya pulsasi tersebut hanya terlihat di dalam lingkaran berwarna putih. Sedangkan pada pasien dengan peningkatan tekanan vena jugularis akibat dari peningkatan tekanan jantung kanan, seperti pada kasus hipertensi pulmonal atau korpulmonum, pulsasi vena bisa sampai ke lingkaran yang berwarna merah. Kita lihat pada pasien ini pulsasi vena jugularis berada sangat tinggi di puncak otot sternocleidomestidius. Kita lihat juga terjadi pelebaran vena jugularis externa pada pasien ini. Sehingga ini merupakan perokok berat dengan riwayat PPOK yang cukup lama dan kemungkinan sudah terjadi korpulmonum. Terima kasih. Semoga bermanfaat.